Pak, ribet menonton ini. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam sahabat pembelajar kampus desa dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga malam ini Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Lama sekali saya tidak online atau apa namanya, live. Tapi malam ini sungguh malam yang sangat istimewa karena saya akan mengajak sahabat pembelajar kampus desa untuk medayo, mertamu ke Pulau Sebrang, yaitu di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, tepatnya di kota Metro, di sana ada satu desa yang berkelihat. Akselerasinya saya lihat sangat cepat sekali dan memberikan warna yang sangat luar biasa kepada perkembangan wisata berbasis desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa, bertemu, dan bisa ngobrol. Kita akan ngobrol bareng dengan penggerak atau yang menjadi nabi di sana. Salah satu nabi yang ada di sana, Mas Darma Setiawan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Darma. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Ketemu lagi setelah berapa? Setahun yang lalik kita bertemu. Baik, mohon maaf. Ini sedikit agak nodong tadi ya. Malam kali ini, kampus desa kepingin Ngangsuk Kauru, ke Payungi University. Akan tetapi lebih abdul Mas Darma memberikan pengantar untuk memperkenalkan seperti apakah sih Payungi University dan pasar Somulya Pelangi atau Payungi itu. Monggo Mas, diperkenalkan. Kami ada di sana, biar sahabat pembelajar kampus desa bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh sahabat-sahabat teman-teman yang ada di metro sana. Monggo Mas. Baik, berapa menit nih? Terserah. Lima menit, sepuluh menit lah. Atau terlalu lama? Payungi itu adalah singkatan dari pasar Somulya Pelangi. Jadi, pasar ini didirikan 28 Oktober 2018 yang bermula dari Festival Permainan Tradisional kemudian Kampung Warna Warni. Ya, Kampung Warna Warni dulu, kemudian ada Festival Permainan Tradisional pada 17 Agustusnya. Kemudian kami melunching pasar ini setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 11 siang. Ini kami menjual kuliner tradisional. Sebenarnya kuliner tradisional yang ada di Payung ini mayoritas adalah masakan Jawa. Karena kota metro itu 80% masyarakatnya Jawa. Jadi, dulu ada kolonisasi tahun 1936-1937 itu orang-orang Belanda ada proyek transmigrasi edukasi dan irigasi di Lampung di metro itu ada bedeng 1 sampai bedeng 69 atau yang mengatakan ada yang bedeng 70. Nah, metro ini sekarang bisa ditandai dengan nomor-nomor. Di sini namanya Selikur atau 21. Oke. Kami ini namanya 21B. Kalau kelurahnya Yosomulyo jadi pasar Yosomulyo Pelangi diambil Payungi kata-katanya itu dari pasar Yosomulyo Pelangi. Selain ada kuliner tradisional kami ada kampung kelinci ada flying fog ada panahan ada mancing ikan ada menggambar mah baca terus kemudian di gelaran pertama itu kami mendapatkan omset sekitar 16 juta 16 juta 800 sehari dalam satu kali gelaran oke sekarang sudah mau dua tahun ini kami stabil setiap gelaran di angka 40 lah 40 juta lebih 40 juta ya setiap minggu ini ada efek gak efek pandemi ini kalau dulu saya ingat ada sekisaran 50 sampai 60 40-50 juta di masa pandemi ini awal-awal ngaruk tapi sekarang normal lagi oke oke jadi RT kami ini RT21 itu setiap bulan ada uang 160 jutaan lebih masuk ke RT kami karena sekali oke nah selain ada wahana permainan itu transformasi payungi sudah mau dua tahun ini kami ya terinspirasi dari das universitinya Endang Sukamti oke oke jadi kami akhirnya mendirikan payungi universiti siap siap kalau kampus desa Indonesia ini saya tidak tahu terilhami oleh siapa tapi kalau payungi universiti kami berkiblat ke Endang Sukamti dan dan Eric Eric pernah nge-repost kami juga oke oke kami pernah share di IG dan Eric Sukamti itu nge-repost bahwa payungi universiti itu menjadi tempat belajar non-formal sekolah tanpa ijasa sekolah tanpa IPK kan gitu tapi kami menyediakan skill-skill yang menunjang bahwa anak muda bisa tumbuh dia ada kelas menulis ada kelas animasi kami juga kemudian ada kelas ilustrasi kemudian ada video sekarang kami sedang bangun perpustakaan oke ini yang seperti yang diceritakan oleh Mas Dharma kemarin terkait dengan sekolah desa itu bukan sekolah desa tapi skill-nya itu tadi yang sebutkan ada ilustrasi sekolah desa ya sekolah desa sekolah media sebenarnya di di ruangan call working space ada banner-bannernya sekolah desa sekolah media terus kemudian kami juga mendampingi beberapa anak muda untuk belajar soal apa namanya gerakan sosial salah satunya kita bikin kurikulum soal sekolah penggerak juga oke oke mas kita sebelum ntar keburu saya lupa yeso mulia ini sebelumnya saya waktu kesana saya melihat merupakan kampung yang ya saya kira biasa lah kampung ya bener-bener kampung disana masih belum ada hidup seperti apa namanya seperti yang sekarang ini pada saat itu yang mas Dharma melihat ketika melihat kampung itu sehingga merubah menjadi kampung seperti ini itu apa apa atau sudah ada rupian-rupian potensi yang mas Dharma lihat disana sebenarnya potensinya ya enggak 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 ada sebenarnya saya sebelumnya kan menggerakkan ini nih ayo ke Damraman oke ya nah kalau ini kan di kampung saya sendiri di Metro Utara di sini saya bentrok dengan pemerintah intinya apa yang saya pikirkan dengan pemerintah yang dipikirkan berbeda kemudian saya menjadi warga baru di tempat ini ini di Metro Pusat ya ya nah saya datang saya punya tetangga baik namanya Pak Ahmad Soban ada di sini di webinar ini beliau lah yang sebenarnya merangsang saya untuk kembali menjadi penggerak kalau melihat dari potensi ya sama seperti kampung padat penduduk yang gangnya sempit tapi saya percaya bahwa ruang kreatif itu bisa diciptakan ruang kreatif bisa diciptakan kemudian kita bisa mengubah kalau sudah kreatif kan sesuatu yang tidak ada menjadi ada kalau inovatif adalah sesuatu yang sudah ada dikembangkan dalam model yang lain bermula dari sebuah tembok-tembok warga kita warna-warni itu kan terinspirasi dari teman-teman malang Jodipan kemudian pasar ini kami terinspirasi dari Papringan Temanggung Jawa Tengah kalau Pak Masa aslinya di Magelang saya kira orang-orang yang punya semangat hijrah dalam bentuk fisik atau pikiran saya kira orang yang lebih militan Pak Soban dan saya sebagai pendatang saya kira dibandingkan dengan orang yang lahir di tempat ini ada titik jenuh mereka sehingga mereka tidak bisa diinspirasi atau mereka tidak bisa mengambil nah kami-kami yang bergerak di sini juga bukan hanya saya dan Pak Soban ada tim-tim muda yang notabene adalah mahasiswa saya teman-teman di komunitas yang mendorong bahwa ruang kreatif ini pada akhirnya bisa mengundang 2.000 sampai 2.500 orang per minggu 2.500 orang per minggu 2.000 sampai 2.500 orang per minggu yang positif di atas 2.000 yang positif di atas 2.000 itu berapa RT 1 RT atau 1 desa itu yang positif di atas 2.000 enggak itu scoop yang kalau yang dulu saya lihat Mas Dharma membangunnya berapa lingkungannya saya kira berapa RT 3 RT atau berapa RT atau sekarang sudah meluas atau sekarang sudah meluas scoopnya scoopnya berapa RT dulu halo scoopnya berapa RT perlu diketahui bahwa sambil menunggu jaringan di Mas Dharma bahwa Mas Dharma ini adalah selain menggerak juga merupakan dosen di EM Metro bahkan Kaprodi kalau enggak salah di Ekonomi Syariah kalau enggak salah baik kita kembali dengan Mas Dharma sudah Mas kalau saya lihat dulu ada berapa RT kalau di situ kalau di S.Mulyo itu ada berapa RT satu kampung atau satu RT di sini ada tiga RT satu RW satu RW RW07 terus RT RT 19 20 21 oke menarik sekali ini 3 RT cash flow setiap minggunya sekitar 40-50 juta yang datang setiap minggu itu 2.000-2.500 oke sebelum ke situ saya ingin menarik lagi ke belakang bagaimana Mas Dharma melakukan transformasi yang susah itu ketika apalagi jaringan sama Pak Soban ini kan newcomers di situ atau orang pendatang orang pendatang yang punya point of view yang berbeda dengan penduduk yang sudah nyaman di sana tentu transformasi ide dari Mas Dharma sama Pak Soban ke penduduk asli itu seperti apa sih? ya pertama mereka nggak percaya jadi ketika kami putarkan film Pak Peringan kemudian kami mengumpulkan mereka para emak-emak ini nggak ada yang percaya tapi gerakan kan selalu harus punya optimisme lebih dari sekedar hanya sekedar kita percaya atau tidak percaya karena dalam gerakan sosial kan yang harus dilakukan adalah praktek-praktek sosialnya oke jadi perubahan sosial itu terjadi karena kita mengubah kenyataan sosial oke butuh waktu berapa? butuh waktu berapa? ketika kami mengalami jalan buntu ya selalu saja ada jalan lah selalu saja ada jalan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang bisa lebih bahkan di luar ekspektasi kita oke selalu tangan Tuhan itu bersama orang-orang gerak oke siap oke yang saya lihat itu rata-rata volunteer-volunteer yang ada kayak Mas Mustika dan teman-teman yang lain yang ada di Payumi itu rata-rata penduduk asli atau mahasiswa Mas Dharma di IN Metro ada yang warga sini ada yang memang ini mahasiswa saya yang kemudian akhirnya bermukim di sini oke baik terkait dengan produksi ide produksi ide bagaimana ide yang ada di Mas Dharma dan tim mungkin dari Pak Sauban dan lain itu bagaimana mengiriskan ide itu dengan potensi yang ada di masyarakat itu seperti apa Mas? ide berawal dari obrolan sederhana bisa sambil ngopi bisa jalan-jalan habis subuh habis bisa kita ngobrol kemudian sekarang lebih terstruktur karena kami ada ruang diskusi ya ada walking space ada apa perpustakaan bekas kombong bata itu kami buat perpustakaan oke saya lihat itu kombong batanya pernah lihat itu ya sebelah itu bukan ya enggak sampai rumah kanan saya mana ya nah itu sekarang kan kita lebih terarah bahwa ide ini harus dilahirkan dengan kesadaran jadi bukan hanya sampai lalu kalau dulu kan saya dan Pak Soban yang sering banyak mengeluarkan ide sekarang mustika itu mandi kadang bikin diskusi sama para youtuber kota para teman-teman yang sukses dan itu jadi program Payung University sekarang ada kampung bahasa Payungi karena kebetulan Mas Dwi juga pulang dari Pari terus ada Mas Ahyar yang 3 tahun ngajar di Pari sekarang besok sabtu ini ada 100 orang testufel di Payungi oh ya namanya kami yang sedang membangun ekosistem ya tidak ada kata lain kecuali dengan Gotong Rayong iya 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 dan tidak semua yang dilakukan di Payungi itu harus berdampak persoalan uang betul kita kalau sedang kalau kita sedang berupaya mengkader ya kita coba berjadari dengan siapa saja bahkan sekarang saya sedang senang-senangnya merekrut ukti-ukti cantik ini saya ini untuk dijadikan apa untuk di berdayakan apa jadi mereka ini sebenarnya punya daya tarik mereka senang fotografi bahkan ada yang bisa nyanyi kami sedang fokus untuk ya mencoba membuat daya tarik tersendiri lah dengan fotografi dan youtube video menarik 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 sekali oke nanti mungkin ada beberapa teman yang lain ini ada mbak Dewi Ambarwati mas Agung dan pak makbur disini mungkin nanti yang apa namanya bisa mengajukan pertanyaan tapi saya ingin mengetahui ini program mungkin teman-teman yang disini perlu tahu ada program Payu University yang dikepo mungkin disampaikan lagi mas disini dikepo itu seperti apa sih dikepo itu itu kan kepanjangan juga jadi desa internet desa kreatif desa ekonomi desa pertanian dan desa olahraga oke kita tahu bahwa di setiap desa itu ada anggaran desa yang cukup lumayan besar dari angka 700 sampai 1,2 miliar ya taruhlah sekarang satu desa satu M jadi di Lampung Tengah itu ada 310 desa di Lampung Timur ada 264 desa nah saya melihat di Lampung tersendiri di Lampung tidak ada satu sebuah institusi kelembagaan yang mencoba fokus terhadap desa kemarin Menteri Desa juga habis dari ke Lampung dan saya menulis buku soal pemberdayaan ekonomi desa itu kata pengantarnya kan Pak Pak Menteri Desa ini Abdullah Limpus Kandar ini ya saya saya menghubungin staffnya mas kok bisa mampir gak ke Pak Yungi karena mendadak ya dia dan mungkin persoalan pandemik ya dia langsung pulang karena dia membuka dia mengumpulkan kepala dinas Lampung dan kemudian dia membuka acara PKB karena lagi musuh arah wilayah tapi universitas yang benar-benar fokus pengkajian desa itu masih jarang bahkan saya kan minta epilognya ini Wahyudi Anggurwadi Kepala Desa Panggung Harjo Kepala Desa Terbaik tahun 2017 saya senang karena beliau kemarin kan bikin Kongres Kebudayaan Desa ada sekitar 100 pemateri dan 20 moderator dan itu dilakukan selama 15 hari akhirnya menghasilkan 21 buku tata-tata tentang desa saya melihat ada relevansi apa yang disampaikan Bung Hatta bahwa Indonesia itu akan menyala bukan karena obor Jakarta tapi Indonesia itu menyalah karena lilin-lilin kecil desa kalau ada anak muda dia mau fokus pada desanya kita kasih materi sekolah desa atau mungkin kita ke depan seperti kampus desa ini kita harus bikin kurikulum desa harus ada sarjana desa bila perlu satu desa menyekolahkan menyisihkan uang untuk menyekolahkan anak desanya untuk kembali ke desa dan kita mencoba melawan argumen apa yang disampaikan oleh Bu Efrido sekolah tidak mengajarkan untuk pulang sekolah tidak mengajarkan untuk pulang orang lahir di desa orang besar di desa orang disekolahkan sebentar di kota dia sudah lupa desanya bahkan apa yang disampaikan Dandi di Wilaksono orang-orang Kalimantan sekolah ke Jogja sekolah ke Jakarta kemudian mereka dididik menjadi orang urban tapi dia tidak hutannya di Kalimantan itu diekstrak oleh para oligarki kebudayaannya diekstrak ini persoalan serius yang sebenarnya tanpa harus kita bicara soal sesuatu ekstraksi tambang dan sebagainya itu kita bisa membangun desa dari sesuatu yang ada di sekitar desa mulai dari kalau memang kurang modern internet harus masuk di desa kalau memang harus bikin ruang kreatif atau para wisata bikin di desa kalau memang harus bikin sesuatu yang ekonomi kembangkan ekonomi desa urus anak muda urus pertaniannya kemudian setelah pertanian saya mau share soal konsolidasi jadi jadi kenapa di Kepo itu terakhir adalah olahraga kemarin ada Maiswa KKN Bandung 40 hari 35 hari di Payuni nah mereka bercerita bahwa di Kabupaten Bandung ada mini soccer jadi mini soccer itu kan 8 orang 8 orang kalau bola itu kan 11 orang minisoccer itu dibangun dan di Bandung itu di Kabupaten Bandung dan di pinggiran Bandung itu sewanya itu 800 ribu itu pun ngantri per jam sekarang kalau dana desa itu di Lampung Tengah ada 310 desa anggaran desa difokuskan untuk bangun mini soccer disewakan 100 sampai 200 ribu itu sudah jadi pendapatan asli desa sekarang kebanyakan desa ini dibangun apa namanya bumdesnya didirikan bumdesnya tapi tidak mengerti programnya mau kemana kalau anak-anak muda disediakan fasilitas olahraga yang memadai bupati wali kota itu tinggal menyelenggarakan turnamen kan dan itu mengurangi angka kenakalan anak muda di kota jadi kita bikin ruang kreatif yang dimana fasilitas olahraga di desa itu memang lengkap dalam waktu 6 tahun satu periode kepala desa dia bisa membangun fasilitas olahraga yang standar internasional bila perlu seperti di Sukabumi ada lapangan sepak bola berstandar internasional sekarang per bulan mereka mendapatkan pendapatan asli desanya 20 juta per bulan dari lapangan sepak bola sebenarnya bisa juga direkirasi oke terkait dengan itu lihat sebaran desa yang kalau di Lampung aja sudah sekian banyak itu tentu itu kalau ngomong yang terakhir aja lah yang paling kita bisa membayangkan olahraga olahraga kalau bola semua itu kan gak mungkin nanti gak bisa transformasi apa namanya masing-masing desa ya andain kan saya pengen basket di ini ini disini artinya bahwa disitu ya kita kita masih rata-rata kalau ngomong wisata desa atau apa namanya potensi yang digarap di desa olahraga memang masih baru pertama kali saya dengar dari mas Dharma itu rata-rata kalau yang wisata desa yang dibangun itu adalah berbasis dari apa namanya potensi-potensi alam sawah ada sungai gitu kan ada bukit atau apalah nah mas Dharma begini terkait dengan kalau wisata desa pada saat ini kebetulan kami ini beberapa kali dimintai pendapat oleh penggerak desa yang ada di desa untuk dimintai ide mungkin kami ini kulaan ide ke mas Dharma terkait dengan pengembangan wisata desa saya lihat ada beberapa wisata desa itu memang ada yang sudah memiliki akselerasi yang cepat ada yang tidak tidak ya tidak apa ya pergerakannya tidak tidak cepat sama sekali kalau pandangan mas Dharma terkait dengan wisata desa bagaimana sih cara mengarustam apa mengarustaman atau memperlakukan wisata desa itu yang seperti apa saya sering menyampaikan ini jadi kuncinya itu ada di tiga hal mas apa itu pertama adalah gotong royongnya dan ini kan polan SDM jadi penggeraknya ini siapa dan bagaimana penggerak itu kemudian punya roadmap apa targetan bahwa orang yang digerakkan itu juga akan jadi penggerak baru nah sistem gotong royong ini kan kita menyebutnya ya pemberdayaan kemudian kita menyebutnya sebagai empowering macam-macam itulah namanya pemberdayaan itu yang membuat orang di sekelilingnya berdaya dan capaian pemberdayaan bukan pada uang capaian pemberdayaan adalah semakin seberapa banyak orang yang terlibat makanya saya tidak pernah menyebutkan payungi meskipun ya sekarang uang yang sudah masuk di RT kami 3M selama menuju 2 tahun ini udah 3M lebih uang masuk tapi saya tidak menjadikan uang itu sebagai alat ukur utama alat ukur pemberdayaan itu adalah seberapa banyak orang yang terlibat kalau terlibatnya semakin banyak dan kemudian memang akan panjang ini ya misal Pak Soban setiap malam kamis ada pesantren wirausaha biobina setiap minggu itu adalah proses juga proses dimana kami membangun SDM jadi gotong royong itu adalah kunci pertama kedua adalah bagaimana kita mengubah ruang kreatif jadi kalau orang datang tidak sesuai ekspektasi pada akhirnya dia nggak mungkin balik lagi foto kelihatannya bagus betul ke desa ini ternyata editan semua jadi bukan foto asli kalau melihat payung sebenarnya kampung biasa saja tapi karena kita memang mau memural bikin spot selfie kemudian membuat pengunjung nyaman kita berikan tempat duduk yang representatif di bawah pohon bambu kita coba bersihkan sehingga orang makan guduk orang makan gedok orang makan pecel di bawah pohon bambu itu memang kelihatan kampung beneran suasana kampungnya dapat ruang kreatif ini dikerjakan tidak langsung jadi ada proses yang terus dilakukan tiap minggunya harus ada yang baru bagi mentalnya bukan penggerak capek tapi kalau memang mentalnya penggerak itu senang karena itu adalah satu seni gerakan tersendiri nah yang ketiga adalah media digital media digital ini diurus secara serius sekarang instagram payungnya tanpa robot normal kita memang tidak ada beli-beli follower sekarang sudah 5.300an damraman ini sebenarnya dulu lebih joss ini dulu 5.800 sekarang tidak tak urus karena saya masih konflik tapi saya sebenarnya suatu saat pengen ngerjain ini lagi tapi dengan daya yang lebih kokor nah payungnya saya ingin karena ini di sekitar rumah saya dan saya punya tetangga yang baik saya punya tim yang solid kita berharap payungnya menjadi inspirasi kota dan terbukti payungnya juga ditiru oleh beberapa kecamatan yang lain meskipun pada akhirnya mereka tumbang juga tumbangnya adalah karena itu tadi gotong royongnya tidak semasif yang kita bayangkan uang kreatifnya tidak sekreatif setiap minggu ada pembaharuan dan yang terakhir media digitalnya memang tidak ada tim-tim muda yang memang ngerti itu dari mulai mengaktifasi IG kemudian fanpage-nya youtube-nya pemberitaan di website-nya bahkan ini kami menggandeng aplikasi oke bos aplikasi lokal kayak gojek jadi sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita kita lakukan dengan media digital ini adalah mengabarkan sesuatu yang kita kerjakan tanpa harus mengundang pakai surat datangin cukup memviralkan dan tiga prasarat itu sebenarnya kalau dilakukan insya Allah adalah hasilnya meskipun tidak sama mungkin ya ini kan sesuai dengan militansi penggeraknya sendiri oke menarik sekali yang pertama kan gotong royong itu kan membangun engagement ya engagement bagaimana penggerak yang disitu memiliki visi yang sama dan ya tentu butuh endurance untuk bareng-barengnya itu butuh apa namanya ranger gitu ranger-nya mas Dharma oke mungkin kita langsung buka pertanyaan aja waktunya tinggal 18 menit ini kalau menuju jam 10 sebagai pemanasan Monggo mungkin dari Mas Agung atau Mbak Ambar atau Pak Rektor Mas Mahpur Mas Dharma kenalkan ini Pak Mahpur tapi dalam masih ketir kayaknya tadi perjalanan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman silahkan Mas Agung atau Mbak Ambar Assalamualaikum Mas Dharma Mas Alvin Waalaikumsalam Mbak Ambar Monggo Kak Puntan mohon maaf masih belum bisa apa namanya share screen karena baru pulang satu pertanyaan aja ini Mas Dharma salam kenal dari Malang tadi sempat mendengar bahwa memang apa ya Indonesia itu menyalah bukan karena obor Jakarta ya Mas tapi karena lilin-lilin di desa nah sebagai apa ya penggerak desa atau pegiat desa saya ini sebenarnya tertarik dari perspektif anti korupsinya Mas Nah mungkin ada masukan dari Mas Dharma apakah bisa sebuah desa itu kita jadikan sebagai role model itu yang pertama kemudian yang kedua bagaimana baiknya untuk mengedukasi dan menumbuhkan integritas anti korupsi pada tataran desa karena sejauh ini di tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada desa-desa wisata anti korupsi Mas dari binaan KPK juga tetapi gak ada apa namanya keberlanjutannya nah sedangkan di desa itu apa namanya saya setuju yang Mas tadi katakan bahwa banyak ini apa namanya kucuran-kucuran dana intinya lahan basah lah di desa nah kalau tidak dikawal atau memang tidak ditumbuhkan integritas anti korupsi dari masyarakat desa itu sendiri itu kan juga bakalan menyulitkan itu Mas minta apa mohon arahannya itu Mas Dharma langsung aja Mas Dharma ada kerentanan-kerentanan di desa terkait dengan penggunaan dana desa banyak banyak sih contoh kepala desa yang prestasi tinggal tinggal apakah pemerintah juga terus mendorong ini menjadi apa ya tayangan-tayangan yang ada di televisi atau kemudian memang pemerintah dalam artian dia terus mempromosikan saya saya menyaksikan sekali bahwa banyak juga kepala desa itu prestasi juga banyak kan gitu atau di Jawa lah yang bisa terlihat kayak Mas Wahyudi Anggoro Hadi itu kan kepala desa yang menang tanpa uang tanpa politik uang dan kita kalau mau melihat itu kan dia sebagai kepala desa yang menghidupkan BUMDES dengan pendapatan dengan omset 4,5 miliar dari sampah terus kemudian makanya Mas apa apa ada apa tapi kiat-kiat atau gimana sih caranya biar bisa apa ya saya tuh panggilnya gini Mas kebetulan kan di kampus saya itu ada semacam pusat kajian anti korupsi nah salah satu desa di Kabupaten Malang itu bersedia untuk didampingi terkait dengan anti korupsinya Mas nah mungkin ada masukan atau gambaran gitu loh kira-kira ide dari Mas Dharma itu enaknya gimana gitu polanya apa dulu nih yang digarap gitu dari perspektif anti korupsinya tanda korupsinya adalah kepala desa hanya fokus infrastruktur padahal Pak Jokowi tahun 2020 ini kan juga sudah menyatakan anggaran desa itu fokus pada dua hal satu adalah peningkatan SDM SDM adalah kepala desa nah saya sih melihat kepala dinas-kepala dinas ini juga tidak punya taring karena kepala desa ini kan kepala desa ini banyak yang tidak takut kepada kepala dinasnya bahkan camat itu kan sekarang paling hanya mengelola anggaran 300 jutaan setahun kepala desa mengelola 1 miliar lebih yang terjadi adalah otonomi desa itu seperti digantung pendamping desa tidak berjalan secara baik tadi saya membaca status kawan itu bahwa ada 12 kementerian yang punya pendamping tadi tidak berjalan sebagaimana mestinya contoh kementerian pariwisata punya pendamping wisata ternyata berkoordinasi dengan Pogdarwis tidak berjalan kementerian ada keluarga harapan PKH nggak berjalan hanya jadi cap stempel kan dia hanya jadi ya tukang kian ya tukang kies maka kemarin kami kan ketemu sama Yakut GP Ansor ya kan sekarang karena kebetulan kementerian desa ini dikuasai PKB mayoritas teman-teman PMI ini kan pada jadi pendamping desa saya bilang ke mereka ngapain hanya jadi pendamping desa udah tiga periode jadi menteri harusnya teman-teman PMI jadi lurahnya maka kami di sekolah desa ada materi ke-6 namanya geopolitik desa geopolitik desa iya kader-kader penggerak desa dia punya wawasan teritorial dan dia mengerti soal politik desa sehingga jangan nanggung jangan nyalon jangan hanya daftar jadi pendamping desanya seharusnya taruh menarik menarik karena sudah dari sejak siapa dulu awal si Marwan Jafar Eko Eko Sanjoyo sekarang Faisal terus kemudian udah empat tiga periode udah empat menteri berganti kan dan saya sih melihat gini kalau memang kepala desa ini inovatif biasanya apa yang disebut gini korupsi dan tidak korupsi ini kan persoalan yang saya melihatnya hanya ada di garis hukum kalau ternyata kita hanya mengikuti role model penganggaran desa dalam sistem keuangan desa karena saya ada di beberapa banyak grup sistem keuangan desa akhirnya mereka hanya anggaran ritual lomba korupsi tapi tidak berkembang buat apa tujuh inovatif meskipun melenceng dari persoalan penganggaran sistem keuangan desa dan itu berkembang dan pendapatan asih desanya melampaui anggaran 1 miliar ngapain kita menganggap korupsi gitu loh contoh begini di Yosomulia ini saya tidak sejalan dengan nurah saya saya tidak pernah menggunakan anggaran desa dia tanggaran peluran gak pernah saya pakai saya statusnya relawan kadang rela kadang melawan tapi 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 masuk ke RTK Mi 3M jadi kita mau bicara sesuatu yang inovatif atau sesuatu yang dalam artian kita hanya mau ngomong seperti birokrasi itu yang penting terserap outputnya adalah potong pita kemarin kemarin saya dikirimin buku dari World Bank kebetulan temen nulis di World Bank ngirim ke kami saya baca itu ada ada apa ya tulisannya adalah soal jejak pemberdayaan di Indonesia nah Budiman Sejatniko diwawancari dalam buku itu dan mengatakan begini dalam kategori gerakan pemerintah hal yang paling tinggi adalah potong pita kata dia karena apa yang terjadi adalah pemerintah itu menganggarkan itu yang penting terserap dan itu ada dana perjalanan dinas ada honor kegiatan pokoknya dalam artian 70% bisa habis untuk birokrasi sendiri seperti di Yayan di UIN anggaran itu hanya lebih banyak orang berkegiatan honornya ada tapi pemerintah itu tidak bisa menjamin sustainable setelah potong pita itu akan ada gerakan selanjutnya karena itu tidak bergantung pemerintah lagi tapi bergantung pada masyarakat sekitar yaitu penggerak nah ada lapis kedua kata kata Budiman ini dia mengatakan begini lapis kedua adalah entrepreneur kaum profesional yang melihat sebagai sebuah proyek maka dia harus untung ada unsur bisnis ada unsur bisnis total disitu dan dia kapan harus BEP nah dia mengatakan ada yang menarik lagi yaitu adalah lapis ketiga yaitu adalah komunitas dimana komunitas itu punya sikap voluntar bukan relawanan dan jangan salah komunitas ini imajinasinya lebih kreatif mereka tidak bicara lagi bicara bisnis bisnis tapi bicara sosial entrepreneurship kalau bisnis kalau bisnis kita bisa melahirkan seperti orang Prabowo ini mau nanam singkong di Kalimantan tapi singkong ini untuk siapa jangan singkong untuk elit padahal di Lampung Tengah berlimpah yang harus kita lakukan adalah sosial entrepreneurship ngajak warga nanam singkong membeli singkongnya warga bukan pemerintah nanam singkong lalu kemudian ujungnya ternyata oh proyeknya Mive potong hutan Kalimantan potong hutan tanam tanam sawit tanam singkong dan jatuhnya masuk ke siapakah yang investor lalu Luhut akhirnya oke saya garisbawahi dari statement dari mas Dharma tadi justru kerentanan korupsi itu justru ketika ya apa namanya penggunaan desa kesernya ke infrastruktur infrastruktur memang kadang-kadang paling gampang ngetok oh dulu gak ada gapura menjadi gapura tapi disitu ada kerentanan tapi yang kedua yang perlu saya lihat disini bahwa adanya kerentanan kerentanan itu karena masyarakat desa atau kepala desa atau aparat desa itu telah kehilangan ide kreatif begitu kan sehingga dana itu Melayu ini mesti ke arah situ aja tidak digerakkan ke arah yang lain nah terkait dengan lagi-lagi tadi produksi ide itu saya kira penting sekali untuk kita landingkan di desa menurut mas Dharma kira-kira bagaimana kan sebaran sumber daya manusia di desa itu kan yoga podo sebarannya itu kan enggak sama bagaimana bagaimana biar desa itu punya spin doctor atau think tank untuk bisa melejitkan potensi yang ada di sana ditentu dengan apa namanya ide-ide kreatif itu yang itu memang lebih nancep yang ada engagementnya ketika ada apa irisan-irisan emosi geografi atau demografi yang ada di desa ya apa mas caranya ya apa kira-kira ide-ide kira-kira kan kampus desa masih belajar payungnya ada di sana punyanya indah sukamti apa di sana kan enggak oke BIPI-BIPI itu biar bisa bisa nyebar seluruh Nusantara yang jumlahnya 70 ribuan desa itu tugas yang berat sih mas ini mas jadi ini sama aja kayak mengubah partai politik jadi orang baik itu loh tapi kan gini kampus desa Indonesia ini saya saya optimis begini ya jenengan kan ngajar di win tapi jenengan kan aneh juga nih ngapain bikin kampus desa Indonesia kayak gitu sebenarnya kan ada keresahan juga kita percaya bahwa terjadi kekosongan ide di desa itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita selalu punya kajian yang terintegrasi dan kalau kita ngomong desa sebenarnya kepala desa ini kan RI keempat RI keempat presiden RI kedua adalah gubernur RI keempat adalah bupati wali kota dan dia RI keempat dia punya teritorial dia dipilih secara demokratis dia bisa menggabungkan unsur keilmuan apapun masuk di desanya dia bisa bicara hukum dia bisa bicara pendidikan dia bisa bicara ekonomi dia bisa bicara sosial kebudayaan dalam tiga hal gerakan itu hal yang menarik di desa itu yang memungkinkan dikerjakan adalah desa wisata ruang kreatif desa budaya nah budaya ini sudah hilang di desa ini semua orang kan diseragamkan kalau ada bahasa punah di satu provinsi itu negara kan tidak merasa kehilangan karena kehilangan bahasa seolah-olah bukan kehilangan pendapatan asli desa jadi kita melihat kebudayaan yang tidak ditradisikan tidak dilestarikan itu sebenarnya juga satu kekayaan yang hilang belum ngomongin kulinernya belum ngomongin rumah adatnya belum ngomongin seni musiknya seni tarinya pakaian tradisionalnya nah apakah apakah kita yang selama ini memikirkan desa bisa berintegrasi untuk mengeroyok ini menjadi sebuah satu percontohan oh ini desa hebat seperti ini padahal kita tidak membuat hal baru hanya mengembalikan apa yang dilakukan nenek moyang kita maka saya selalu percaya begini mas jangan-jangan nih jangan-jangan spesies yang muncul hari ini itu adalah spesies yang sebenarnya sistem berfikirnya itu tidak sehebat nenek uyang contoh sekolah ini kan baru 400 tahun hafat itu kan 400 tahun tertua itu tapi belum ada orang yang lahir dari hafat bisa bikin borobudur nah pendidikan macam apa yang dialami oleh nenek moyang kita ini yang dia tidak sekolah hafat dan dia punya budaya belajar ribuan tahun dan dia bisa bikin borobudur gimana itu pimpronya siapa pimpinan proyeknya kan gak mungkin rorojunggrang yang diceritakan macam-macam itu dalam kita malah dibuat malah dibuat kayak cerita dongeng padahal ada nenek moyang kita memang pernah buat keajaiban dunia sampai hari ini itu namanya borobudur sistem pendidikan macam apa di zaman bangsa dulu yang bisa membuat itu nah kalau saya melihat kekayaan di Lampung saja sebagai orang Jawa yang lahir di Lampung dan kemudian saya mendapati ada ada gap kebudayaan yang saya harus melakukan aklukurasi contoh orang datang ke Payungi itu dia merindukan makanan Lampung pasar yang membuka kuliner Lampung itu gak ada nah saya akhirnya kan sama Pak Soban juga mencoba untuk memperjuangkan itu orang datang kesini makan tempoyak orang kesini makan pindang bau orang kesini makan engkak makan sekubal makanan asli tradisional itu gak ada orang ingin menikmati musik tradisionalnya Lampung orang ingin melihat pakaian malah sekarang di Bandar Lampung ada orang foto pakai pakaian kimono Jepang kan gua blognya luar biasa itu dia volko di rumah adat Jepang enggak bodoh luar biasa itu harusnya kan kita membuat destinasi berbasis kebudayaan lokal dan pemerintah enggak ngerti itu pemerintah enggak mau tahu soal itu pemerintah itu hanya persoalan lah yang ngajarin korupsi juga Jakarta orang Papua orang Papua 28 triliun apa membuat maju enggak enggak kerasa karena bukan uang persoalannya ternyata bukan uang tapi bagaimana orang Papua menyadari kebudayaannya dan sekarang mereka sedang diajak untuk menjadi Jakarta bukan untuk menjadi Papua mereka diajak untuk mencerabut dirinya dari akarnya dan menjadi Jakarta yang menjadi the others kan iya otensitas otensitas itu berarti yang perlu digali gitu kan bagaimana lokal wisdom itu juga perlu tetap harus dirawat dan itu tentu perlu ada apa namanya tetap barangnya asli yang otentik tapi kemasannya mungkin perlu bisa diterima oleh anak-anak sekarang ini Pak Rektor Mas Maktur ini saya nambahin saya nambahin nah kita kita menjadi penggerak ini alasannya karena apa apakah karena kita ingin jadi pahlawan apakah kita karena ingin diperoleh hebat ataukah hanya satu alasan saja kita menyadari ada sebuah otensitas yang hilang kita menyadari ada sebuah potensi yang hilang kita menyadari ada sebuah kultur budaya yang hilang lalu kita ingin mengembalikan itu yang saya lakukan ini hanyalah mengembalikan kebudayaan lama iya sama kapas desa juga alasan yang ketiga itu tadi bahwa apa namanya kami melihat bahwa Indonesia andai kan gak ada desa yang asli desa yang asli desa mungkin sebuyarkape artinya bahwa kita itu masih tetap berdiri pada saat ini karena adanya sisa-sisa apa namanya wisdom yang ada di desa dan saya kira itu tetap harus ada yang rawat ada yang memperhatikan dan itu coba kita tumbuh kembangkan lagi untuk menggali otensitas-otensitas itu untuk tetap ya gawe Indonesia itu tetap jejek sampai anak turun kita nanti mungkin ada teman yang lain Mas Agung mungkin atau Pak Mahbur ya terima kasih Mas Dharma jadi memang ketika desa dijadikan hidung tombak pembangunan seakan-akan ada pemaksaan bahwasannya desa itu harus menjadi kota ukuran kemajuan desa memakai ukuran kemajuan kota sebagai implikasinya maka desa berlomba-lomba untuk menyediakan sesuatu yang tidak ada dan pada saat yang sama desa akhirnya meninggalkan potensi yang dimilikinya masalahnya itu mengembalikan kesadaran akan potensi itu perkara yang mudah juga ketika di aparatur itu sudah memakai semua ukuran standar apa ya standar pemajuan baik itu secara infrastruktur ataupun secara ekonomi giliran di masyarakat pun itu sudah mulai terintroduisir oleh nilai-nilai kemajuan itu nah sehingga otensitas dari desa itu menjadi dari bahasa host tadi menjadi tercerabut menyadarkan kembali upaya untuk mengembalikan apa ya kesadaran bahwasannya ada sesuatu yang berharga yang dulu sempat lepas ataupun sempat tidak tergarap mari kita kembali untuk menggarapnya nah kebetulan kampus desa indonesia dibawa pimpin pemapur sama ini komandanya panglimanya di depan Pak Hos Pak Alvin ini mulai menelisih apa konsep-konsep pengembangan desa yang kembali melihat di potensi desa sendiri melihat di dalam diri menjadikan desa cukup percaya diri akan potensinya mungkin Mas Derma ada pengalaman bagaimana kita mengeksplor karena kalau tadi misalkan pakai hitung-hitungan kalau punya lapangan kemudian apalagi bertandar intasional sehingga di suatu region yang kumpulan dari desa itu bisa menjadi semakin kompetitif beberapa desa mungkin siap tetapi di desa yang lain itu tidak siap baik secara sumber daya ataupun keminatan karena mungkin tidak minat di situ artinya membangkitkan yang dari dalam desa itu sendiri mungkin bisa dipandu kami berdasarkan pengalaman dari Pak Yumi kan sekitar satu bulan yang lalu kepala dinas pembedahan masyarakat desa Lampung Tengah itu kan datang ke Pak Yumi nah 310 desa ini semuanya hanya jadi objek tidak ada yang jadi subjek nah yang terjadi adalah desa ada uang tapi tidak ada gagasan jadi 6 tahun mereka memimpin desa itu tidak ada satu desa yang brilian mencoba membangun GKC yang spek kekler gitu kemudian saya tanya sama kepala dinas ini berapa anggaran PP saya cek sendiri di internet 2,7 terliun anggaran PP Tengah ini nah karena ini lagi pilkada saya ngomong ke dia berani gak dengan janji-janji sekarang ini misal Bupati yang sekarang mengatakan bahwa kalau dia menang lagi dia akan mentransfer dalam bentuk program 310 miliar jadi 2,7 terliun diambilkan 310 miliar ditransfer ke desa tapi untuk pengembangan contoh tahun pertama untuk olahraga tahun kedua mungkin internet bisa dibolak-balik lah tapi saya melihat di Kepo itu adalah sesuatu yang mungkin dikerjakan dan tanpa mengurangi anggaran desanya kepala desa karena kepala desa ini juga sekarang udah mulai birokratis penggajiannya udah mulai banyak juga dana desa ini udah banyak untuk penggajian lurah kaur kadus juga digaji semua sekarang tapi seberapa gini secara kan semakin baik desa semakin otonom desa semakin baik harusnya pemerintah ini tidak mengatur dalam sesuatu yang rigid seperti itu tapi melihat bahwa dana desa itu digunakan dalam kapasitas pemberdayaan dicairkan kalau memang ada pemberdayaannya nah gunanya pendamping desa buat apa nah kita gak kurang loh orang pinter pendamping desa ini orang pinter tapi memang wawasan pemberdayaannya memang saya mau ngatakan rendah oke dan dan kalau kita mau melihat apakah memang ini bisa dikerjakan pemerintah harus punya alat analisis kalau mau membantu sesuatu kan harus juga ekosistemnya terbentuk bukan kemudian based on project kalau based on project ditinggalkan dua bulan lagi mana gerakan ini ilang nah pemerintah kan sudah sering begitu lalu kemudian keputusannya begini lah komunitas apa yang akan menggerakkan lah semua warga ini kan secara gotong raya sudah tidak tidak usah diragukan di desa memang desa itu basisnya gotong royong tinggal sekat nuansa ide apa yang akan dilakukan oleh para penggerak desa nah orang-orang seperti kita inilah yang harus berkolaborasi masuk ke dalam dan yang disebut mas Alvin tadi sudah benar ting-teng ini kan harus diperbanyak maka saya menawarkan ke Gusyaput ada sekolah desa ada kurikulum desa ada payung universiti kita bikin kurikulum desa ada sarjana memang keilmuannya keilmuwan desa belum ada orang yang gelarnya SDM belum ada sarjana desa itu atau SDS ya SDS SDS tapi kita harus merumuskan itu kurikulum yang semuanya adalah soal desa nah ini menarik kapan lah kita bicara kurikulum itu sama-sama nah saya kan situ kampus itu universiti kayaknya menarik kapan kita kolaborasi ngerancang ada kolaborasi nanti saya share ya yang sudah kita bentuk siapa tahu kolaborasi dengan kampus desa Indonesia ini kita benar-benar bisa bikin kampus beneran yang menawarkan kurikulum sarjana desa oke oke kita bikin grup Pak Yungi Pampus Desa Pak Yungi University PU X KDI ya siap nanti kita akan berdiskusi panjang dan bagaimana kolaborasi saya hello bertukar gagasan tapi kita mencoba untuk apa yang menarik dari kampus desa Indonesia dan apa yang menarik dari Pak Yungi University kita kolaborasikan disitu kita kolaborasikan dan kita mungkin kelak mungkin menulis bareng mungkin kelak kita akan bikin dokumenter bareng percontohan desa di sekitar sana dan percontohan desa di sekitar sini kita bikin contoh gerak kita akan bareng kemarin sempat ada ide kita akan membentuk kelas aparatur ya mau tidak mau kita harus mengakui bahwasannya aparatur desa hari ini mungkin 70-80% itu sarjana tapi sarjana yang ketika di desa itu tidak nampak nah mungkin ada apa ya ada kelas persiapan dari sarjana yang universitas beneran ini kemudian masuk ke Yumi University atau apa kampus desa Indonesia menjadi lebih apa lebih aware lagi kemudian lebih lebih fit terhadap kehidupan di desa sehingga miskin ide miskin gagasan ketika mereka sudah mempunyai kewenangan dimana desa sekarang menjadi ujung tombak apa pembangunan dengan banyak privilege itu bisa diminimalisir kan gitu ini ide menarik ini Pak Hos jadi dulu kan kita sudah punya ide ada sekolah pemimpin muda sekolah pemuda desa kita kita memang tadi ide itu think tank itu bisa bergerak ketika kita membuat komunitas open and leader di masing-masing desa dari situ mereka kan harus kita kader kita tentu kalau tadi di Payungi ada namanya sekolah desa kita dulu ada gagasan mungkin nanti tinggal kita mengawinkan aja Pak Rektor ini ya Pak Rektor sudah nongol di sini kita kawinkan bagaimana kalau kita dulu ada sekolah pemuda desa dari situ tujuannya kan masing-masing membentuk opinion leader tinggal nanti apa ya kita tentu harus memiliki apa namanya uniknya sih kalau yang di Payungi apa bidangnya apa gitu kan kalau yang di kampus desa itu apa mungkin di tempat lain apa jadi nanti masing-masing itu sekolah nanti ada sarjana desa dengan spesifikasi keinginan yang berbeda-beda begitu kan kalau mau belajar pemberdayaan untuk membangun ekonomi kerakyatan di metro kalau di kampus desa apa kalau di tempat lain mungkin ini menarik sekali malam ini jadi Pak Hos macam Erasmus Mundus jadi mereka satu apply pada universitas di Eropa tetapi bisa menempuh di tiga universitas yang berbeda dengan situasi yang berbeda jadi satu kali daftar itu bisa menjadi mahasiswa Pak Yumi mahasiswa bayangannya kalau itu sesuatu yang keren saya kira ini ini last minute Mas Dorma nanti kawan-kawan kita mari ketemu Mak Mak mesti lemes atau ada Pak Pak ini Pak yang kampus desa ini Pak Mahpur Mas Dorma mau nijin itu Monggo Pak Mahpur sepatan dua kata atau ada pertanyaan apa yang bisa disampaikan terima kasih saya kira menarik artinya kolaborasi kampus desa Pak Yumi Universiti yang menggodok kurikulum Sarjana Desa itu menjadi alternatif yang itu sebenarnya juga kita sedang menunggu boomingnya untuk bisa segera bergerak begitu nah barangkali juga nanti bisa di biar-biar ini biar nyambung dengan aplikasinya barangkali mungkin kita bisa mengajak kolaborator-kolaborator orang-orang desa yang sedikit sudah mulai bergerak begitu untuk turut serta atau itu kita siapkan saja dulu misalnya bagaimana pada kurun waktu ini kita berjurusi lewat online menyusun atau apa saling bertukar ide kemudian diraci kemudian dicobakan dimana karena kan besok kita juga sedang melakukan semacam workshop untuk desa wisata maka itu kita bisa taurkan sebagai uji coba untuk memulai ini kuliah desa atau sekolah desa atau sarjuan desa karena ini sudah sesi yang kedua sesi kedua ya Pak Mas Agung jadi yang dulu sudah pernah kemudian sekarang kita diminta lagi di Inditar itu untuk kemudian bisa menjadi salah satu piloting begitu untuk mulai merencanakan kelas aparatus desa atau apalah nanti ketemunya di lapangan itu seperti apa sehingga join program antara Pak Yumi Universiti sama kampus desa justru akan menjadikan kekuatan kita untuk mendesiminasikan ide-ide yang selama ini masih sulit untuk mendapatkan mendapatkan implementasinya meskipun ya percobaan-percobaan sudah kita lakukan ada desa saing ada kemudian sertifikasi orang-orang yang ahli di desa misalnya sertifikasi atau pengakuan respilah dengan caranya sendiri tentunya untuk mengakui misalnya orang orang desa yang memiliki keahlian di bidang seni budaya kemudian kita sertifikasi mas Alvin kan sudah ahlinya disitu ya kita justifikasi aja dulu dengan banyak orang yang langsung tak tengah ini kan sudah terakui kan ini sebenarnya sudah kita mulai bisa kita mulai secara online dulu misalnya apakah dari kampus desa atau dari payumi siapa yang diangkat yang mau disertifikasi sebagai ini miniatur sarjana desa itu jadi gak harus kita mengadakan sekolah desa dulu tapi calon-calon orang-orang desa yang sudah memiliki kemampuan dan kemudian dia ingin kita tempeli sebagai suatu pengakuan ini bisa kita rencanakan sekalian misalnya di payumi ada berapa orang misalnya dua atau tiga kemudian kami dari kampus desa misalnya mencari berapa orang kemudian kita uji publik bahasanya ya uji publik dengan skenario tertentu maka kita bisa lakukan stempelisasi keahlian mereka dimana dengan kaedah-kaedah ala orang desa artinya ya kita bikin standar sendiri wongborobudur aja gak nunggu misalnya harus ada standar dari Eropa standar dari mana ketika kita berani melakukan standar apa ya bukan standar pengakuan secara kesatria bahwa orang ini memang layak mengapa itu bisa lakukan begitu saya kira ini sangat menarik sekali itu kan sudah ada rekognisi pembelajaran lampau kalau di itu hampir hampir sama seperti itu oke sudah 10.17 saya kira ini adalah perkenalan ini kan mekanisme perkenalan mungkin ada penyampaian Pak Saoban di sini ada Pak Ahmad Saoban Pak Mustika monggo barangkali ada Pak Saoban atau Mas Mustika Pak Mustika untuk menyampaikan beberapa hal silahkan silahkan Pak Ahmad Saoban Pak Mustika 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 aja Mustika saya nyima aja dulu silahkan Mas Mustika ini sedang berada di Coworking Coworking Space ini yang di Musola itu bukan Musola dua bisa bisa tour tour room bisa tour room bisa dibawa kameranya Mas Jatoh bisa dipit ini tour roomnya biar direkam Mus Musi kan lagi ano kayaknya ngopi atau lagi bikin kopi kayaknya jadi ini menarik sekali Mas Dwi ada Dwi Mas Dwi Nugro mungkin atau yang lain ini ada Dwi Nugro juga Masih belum ada yang Anu Mas Dharma Mas Mustika Mas Dwi sebelum ada yang nyambung kalau kalau untuk mengembangkan market atau seperti apa kira-kira bagaimana kalau untuk mengembangkan marketplace marketplace atau pasarnya ini bagaimana Pak Yungi ya iya kalau di Pak Yungi kan memang kita ya fokusnya ke sana ya mengajak semua warga untuk mau berjualan nah sebenarnya kalau ada percontohan menarik yang dilakukan Pak Mas Wahyudi itu ya itu dia bikin pasar air di Mas oh ya itu kalau kalau di Pak Yungi apa langsung sekali buka pasar langsung rame gitu atau memang ada tahap-tahap bagaimana terpancing Pak Yungi ini awalnya tadi saya ceritakan omsetnya di awal pertama itu 16 juta 800 itu pun dana musola kalau gak misalnya pinjem dana musola gimana setelah setelah anggaran kami dalam artian kami kan dibantu juga teman-teman dari macam-macam komunitas terus kemudian dibantu teman-teman GNP juga ada generasi pesona Indonesia terus ya mengubah ruang kreatif itu habislah duit kami itu karena gerakan mural macam-macam beli payung macam-macam itu terus bikin panggung terus mapping mapping tempat tempatnya tadinya apa namanya curam itu kemudian kita buat datar pumping kayak gitu nah sisa anggaran itu uang musola 15 juta saya ngomong sama pak soban pak ada duit karena mama ini kan gak yakin setelah kita buat ruang kreatif mulai cantik orang seneng seneng foto kan lalu kemudian kita memutuskan yuk kita buka pasar nah setelah kita buka pasar itu hasil dari 16 juta 800 belum kita gunakan juga untuk apa namanya pembaruan kami masih terus bergotong royong saja gitu tapi karena kita peduli bahwa pasar ini harus meningkat maka mama ini kan tadinya pinjam ke musola harus mengembalikan juga ke musola setelah untung juga mereka kan harus infak juga harusnya sebagai seorang muslim yang baik ya meskipun gak gak semua artinya yang minjemin pohon bambu belakang rumahnya itu pohon bambu itu bukan orang muslim tapi basis pasar ini adalah berdasarkan spiritualitas juga karena berakan dari musola nah sekarang setiap babis gelaran infak ke musola setelah gelaran juga mereka punya kas tersendiri yang dibekang oleh putri jadi saya sama Pak Soban ini kalau memang mau pengen duit ya harus dagang jadi kami tidak mengambil uang dari warga sampai kemudian sekarang kami sudah di level di atas 40 juta pergelaran 40 juta itu bruto bruto cash flow yang terjadi di situ ya iya oke untuk mengetahui semua gelaran itu misalkan cash flow pada saat itu 40 juta kan itu banyak pedagang tuh ya sistem orang kontrolnya oke oke waduh menarik sekali ini obrolan kita dengan Pak Yungi satu tahun berarti saya udah ketinggalan banyak sekali dengan apa namanya perkembangan percepatan akselerasi yang ada di apa namanya Yosomulyo kalau dulu kita masih baru ngobrol Pak Yungi masih belum ada dulu ya kita juga mau gitu saya ingat Mas Dharma satu tahun yang lalu kan kita mau bikin Pak Yungi University ini kayaknya sekarang sudah cepat sekali pergerakannya dan saya kira ini sudah satu jam setengah hampir satu jam setengah obrolan kita di awal ini saya kira kita banyak menemukan inspirasi dari Pak Yungi University dari obrolan kita malam ini dan semoga nanti ini bukan obrolan pertama dan terakhir tapi ini obrolan pertama untuk bisa ditindaklanjuti dalam obrolan-obrolan yang lain sehingga ide-ide pengembangan ide-ide yang bisa kita kolaborasikan bisa benar-benar terwujud untuk membangun apa namanya desa dan lebih jauh lagi kita bisa membangun bangsa dan negara ini saya kira cukup sekian Mas Derma Pak Sauban Ngapunten sekali mohon maaf malam-malam setelah ngajar mak-mak disambung dengan obrolan kita malam ini dan semoga nanti kita bisa ngobrol lagi dengan waktu yang lebih biar banyak yang mantau langsung lebih agak banyak orang yang waktu premier lah kalau di TV itu setelah sholat maghrib jam 7 atau sore begitu dan maturnuan sangat terima kasih kami dari kampus desa Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Payungi Universiti semakin maju semakin bisa memberikan manfaat dan memberikan keberkahan bagi warga Yosomulyo dan Metro dan Indonesia secara maturnuan mas insyaallah kita terima kasih waktu dan maturnuan mas termah dan teman-teman Pak Yumi saya kira cukup sekian obrolan kita sahabat pembelajar kampus desa Indonesia dan ini obrolan yang persiapannya tidak panjang akan tetapi kita mengalir saja dan kita mendapatkan banyak sekali informasi-informasi dimana dalam membangun desa itu ternyata membutuhkan endurance bagi kita membutuhkan sebuah kesadaran untuk bisa memberikan motivasi memberikan ketahanan kepada kita untuk bisa terus mengampli dan berkhidmat kepada bangsa dan negara ini saya kira cukup sekian dan selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum Terima kasih